Rema hari ini, Masmur 20 ayat 7 Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya Wain ingin sekali menjuarai perlombaan renang Ia pun mengikuti kelas berenang Wain pikir ia akan langsung diajari berbagai macam gaya renang dan cara berenang yang cepat Namun, pada beberapa pertemuan pertama, ia harus berlatih pernafasan terlebih dahulu Melatih stamina-nya dan lain sebagainya Awalnya ia pikir hal-hal itu tidak ada hubungannya sama sekali Namun kini Ren tahu bahwa semua itu sangat berkaitan erat Jika ia ingin mahir berenang, ia harus punya teknik pernafasan yang baik dan stamina yang baik Tanpa semua itu, ia tidak mungkin menguasai berbagai macam teknik dan gaya renang untuk mengikuti kompetisi Apalagi menjuarainya Memang benar, jika kita ingin memenangkan sesuatu Tentu ada hal yang harus kita latih dan perkuat untuk bisa menjadi juara Begitu pula dalam hidup ini Suka atau tidak suka, kita sedang ada dalam peperangan roh Dan roh tidak mungkin kita lawan dengan aspek yang lain selain dengan roh Itulah sebabnya, kita harus memperkuat roh kita Supaya kita bisa memberikan perlawanan yang tepat dalam peperangan kita Mari belajar dari Daud saat ia hendak melawan Goliat Daud tahu bahwa peperangan yang ia hadapi bukanlah darah dan daging Tetapi roh, sehingga ia berkata Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Alas segala barisan Israel yang kau tantang itu 1 Samuel 17 ayat 45 Daud pun memenangkan peperangannya dengan kemenangan yang gilang-gembilang Saat Tuhan memberikan mandat untuk membebaskan bangsa kita Dia pun tidak berbicara tentang hal-hal fisik Tetapi perkara rohani Kita perlu menyadari bahwa ini adalah peperangan yang tak kelihatan Untuk memenangkan pertempuran roh inilah Kita perlu melatih dan memperkuat manusia roh kita Agar kita dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Dan namanya dipermuliakan Peperangan apakah yang sedang Anda hadapi saat ini Dalam pekerjaan, studi, hubungan, dan sebagainya Sudahkah Anda menyadari bahwa musuh Anda bukanlah darah dan daging Tetapi roh-roh jahat di udara Apakah yang sudah dan akan Anda lakukan untuk memperkuat roh Anda Puliskan komitmen Anda untuk itu Tuhan Yesus Panglimat tertinggi kami Terima kasih karena engkau selalu ada dalam setiap peperangan yang kami hadapi Kami mau ya Tuhan untuk terus mendekat, melatih, dan memperkuat roh kami Supaya kami bisa terus merebut kemenangan demi kemenangan yang sudah tersedia bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Membangun manusia roh yang kuat adalah salah satu rahasia merebut kemenangan Terima kasih